Hai tanya-jawab seputar syariat Islam bismillah Barakulufiq Ustaz wafikum warahmatullah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan yang pertama tentang batasan aurat seorang lelaki Ustaz di beberapa cerama di platform YouTube saya dengar ada beberapa Ustaz yang mengatakan bahwa lutut itu bukan aurat Ustaz ada juga beberapa Ustaz yang mengatakan bahwa paha juga itu sebenarnya bukan aurat ada beberapa Ustaz yang mengatakan jadi yang ingin saya klirkan disini Ustaz batasan aurat laki-laki itu sebenarnya yang roji itu yang yang mana Ustaz karena ada yang mengatakan bahwa lutut itu bukan aurat ada yang mengatakan bahwa paha juga bukan aurat ada yang mengatakan bahwa yang aurat itu cuma kemaluan dan dubur saja jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang roji yang manusia Alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa mawalah amma ba'ad yang rojih dari dua pendapat para ulama rahimahmullah ta'ala tentang batasan aurat bagi kaum pria itu adalah anggota tubuh yang terletak antara pusar dan lutut ini adalah pendapat yang rojih sebagaimana dirojihkan oleh syukh Abdul Aziz bin Baz rahimahmullah ta'ala beliau mengatakan auratul rajul huwa ma bayina surati wa rukbah antara pusar dengan lutut wa hadahu wa asahu aqwalil ulama dan ini adalah merupakan pendapat tersohih dari beberapa pendapat para ulama wal fakhidan minal aurah dan kedua paha itu adalah bagian daripada aurat hadahu al asah ini adalah yang sahih wa auratul rajul ma bayina surah wa rukbah hadahu wa sawafi di sana kemudian ada pendapat sebagian ulama sesungguhnya paha itu adalah bukan bagian daripada aurah akan tetapi dia itu adalah disunnahkan untuk ditutup dan ya ditegaskan untuk ditutup artinya dia sangat dianjurkan untuk apa untuk ditutup tapi dia bukan aurat walakinna hu qawlun marjuh akan tetapi dia bukan merupakan pendapat yang dirajihkan wa sawab anahu minal aurah dan yang rojih kata beliau faha itu adalah bagian dari aurat bahkan dalam masalah ini di sana ada beberapa hadis dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimana nabi alaih sallallahu alaihi wasallam bersabda al-fakhidhu aurah paha itu adalah aurat walianna hu yajurru ilal fitnah dan karena aurat itu adalah dapat menarik seseorang pada fitnah mata bada jarrah ilal fitnah wala siyama min ashabil jamal wal mandharil hasan kapan paha itu tampak terbuka maka itu dapat menimbulkan fitnah khususnya bagi mereka yang memiliki wajah tampan rupawan fainnahu yaftatinu manadhar manadhar ilaiha karena itu dapat menjadi fitnah bagi atau cobaan ujian bagi orang yang melihatnya fal maksud anahu aurah mutlaqan mabayna surah walrukbah sehingga saragadis besar kata beliau bahwa aurat kaum pria itu adalah anggota tubuh yang terletak antara lutut dengan dengan pusar sedangkan lutut bukan bagian dari aurah jadi lutut bukan bagian dari aurah tapi paha itu adalah bagian daripada aurah ya walwajib sitruhu maka sehingga wajib untuk menutup paha kita wallahu ta'ala alam ya puldapi tv tv-nya umat islam selamat selamat Terima kasih.